Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Oke, sebelumnya aku mau ucapin makasih banget Buat kalian yang udah setia Nonton video aku dari video awal Sampai video saat ini Aku makasih banget, dan buat kalian yang baru gabung Jangan lupa lakukan subscribe Agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku Oke, sebelumnya aku Ini ada view yang berbeda ya Aku pake jilbab Ini first time di video aku Aku pake jilbab karena di video-video sebelumnya aku belum Sebenernya setiap hari aku tuh kadang pake, kadang gak Jadi kayak masih lepas pasang gitu loh guys Doain, semoga ini aku istikomah Gak lepas pasang lagi Oke, di video aku yang kali ini Aku mau review deodoran dari Probeauty Tadam Kayak gini deodorannya Sebelum kita bahas packagingnya Aku mau cerita sedikit pengalaman aku Masalah deodoran ya guys Deodoran itu Macem-macem ya Ada yang bentuknya roll, ada yang bedak, ada yang spray, dan ada yang kayak lotion gitu Oke, aku mau bahas satu-satu pengalaman aku pakai aneka bentuk dari deodoran Pertama yang bedak ya Kalau yang di bedak itu aku bener-bener yang big no Karena kayak gak awet gitu guys Di aku tuh jadi malah kayak burket gitu loh guys Gak tahan lama gitu Jadi kalau apapun merek bedaknya Kalau bentuknya itu bedak Aku kayak no Say no Big no banget gitu Karena pengalaman aku tuh kayak Burket gitu guys Itu aku ya Gak tau kalau kalian Mungkin kalian ada yang cocok Bentuk bedak juga Aku gak tau Ini review dari aku Terus kalau untuk yang bentuk Lotion Aku cocok Tapi Aku merasa kurang praktis gitu guys Karena mesti dipakain di jari dulu baru dioles Jadi kayak Harus cuci tangan Harus dilapakai tisu Jadi Aku kurang suka karena kurang praktis Oke Lanjut Yang bentuk spray Kalau yang di spray itu Awet banget Aku suka Tapi Aku sering iritasi gitu guys Jadi kayak Semprotannya itu kan kenceng banget Jadi kayak bikin Kulit keti aku tuh jadi gampang iritasi Perih gitu Tapi Untuk ketahanan Oke banget sih memang yang spray itu Jadi Di antara bentuk-bentuk Deodoran itu Aku paling suka yang roll on Yang roll on itu Dia tuh Lembut Aku gak pernah iritasi Di Yang bentuk roll on gitu guys Jadi Terus juga Gak rempong ya Gak harus Pake jari gitu Gak perlu cuci tangan Tinggal Oles Udah selesai Nah Dari pengalamanku Yang segitu Banyaknya tadi guys Kebetulan Di Pro Beauty ini Bentuknya itu roll on Jadi kayak aku Wah Pas banget Ini gitu loh guys Karena Di semua bentuk Deodoran tadi tuh Aku yang paling cocok Itu Yang bentuk Roll on Oke sekarang Sekarang kita review Roll on dari Pro Beauty ini ya Di Pro Beauty ini ada dua Cowok Dan cewek Ini dibedakan dari warna ya guys Kalau yang cowok Dia biru Kalau yang cewek Dia ungu Kayak gini Oke Aku review Dari yang cewek dulu ya Seperti biasa Kita Review packagingnya dulu Kayak gini Dia ada boxnya Tapi boxnya ini Dia biasa aja Gak Setable box Eye treatment Plus yang pernah aku review Di video aku sebelumnya guys Ini boxnya biasa aja Dan ini Kayak biasa Ada Barcode BPOMnya Dan ada Tanggal expatnya Dan ini Ingredient Nama PT Apa semua Lengkap disini Oke langsung Kita buka aja ya Dalamnya Tara Jadi kayak gini guys Ini dalemnya Ini tuh 85 gram Dan ini tuh Harganya 40 ribuan ya guys Aku Lemah banget Kalau masalah harga Pokoknya Gak sampai 50 ribu Ini 40 ribuan Dan dapet 85 gram Menurutku gede sih Biasanya kan Mini-mini gitu ya Ini Ini gede Oke langsung Kita coba Cium aromanya ya guys Disini sih Tulisannya The lovely From Bali Jadi Aku gak tau Apakah ada Hubungannya Dengan Aroma Bali Kita Cium bareng-bareng Wangi sih Tapi Maksudnya Aku ini Lemah banget Kalau masalah Disuruh Nebak-nebak Nebak harga Nebak Ini rasa apa Aroma apa Aku lemah banget Ini wangi banget Tapi wanginya itu Soft gitu guys Jadi kayak Cewek banget Girly banget Tapi aku gak tau Ini aroma apa ya Ini tuh Wanginya tuh Gak enek gitu guys Biasanya kan ada yang Baunya itu Sampai bikin pusing Enek banget Ini enggak Ini tuh yang kayak Lembut Soft banget Baunya Jadi Pas banget Buat cewek gitu loh Oke sekarang kita langsung Coba yang Buat cowok ya Ini dari Semua sama ya guys Cuman beda warna aja Jadi Mungkin Sama beda Aroma Jadi langsung kita buka aja Oke aku penasaran Sama Baunya Ini seger banget Fresh banget Lebih kuat Baunya Dari yang Buat Si cewek ini guys Kalau aku pribadi Aku suka yang ini deh Walaupun aku cewek Kayaknya aku Lebih suka yang man Sebenernya Ini tuh Bukan berarti Kalau buat Cowok Gak boleh Dipake cewek Nanti bahaya Bukan Kayaknya ini cuman Membedakan Aromanya aja sih Kalau yang cewek Aromanya lebih soft Kalau yang cowok Lebih kuat gitu Karena kan memang cowok Kan Banyak aktivitas Jadi kayak Mungkin Dibuat Keringetnya itu Banyak Jadi dibuat Aroma Dari deodoranya itu Lebih kuat Gitu guys Tapi aku pribadi Aku suka Yang ini sih Yang formen ini Karena aku suka Bau-bau yang Agak kuat Fresh Dan seger Gitu loh Aku Kurang suka dengan Bau yang Soft Tapi bagi kalian Tapi bagi kalian yang Girly banget Yang kayak suka Bau-bau Soft Gitu Ini recommended Banget Yang Lovely From Bali Ini Karena kan orang Beda-beda ya guys Ada yang Emang dia itu Cewek Tapi suka Pake parfum Cowok Ada yang Yaudah Pake parfum Cewek Bau-bau Soft Gitu Tapi Aku tipe Yang suka Bau Parfum Cowok Terus disini tuh Klaimnya Tahan 24 jam Guys Jadi 24 jam Kita aman Jauh dari burket Dan wangi Sepanjang hari Dan disini juga Diklaim Lembut Dan halus Nah ini yang aku bilang Rata-rata Roll on itu Jarang banget Yang buat Iritasi Di aku Gak tau Gak tau lagi Buat kalian ya Siapa tau Pengalaman kita beda Tapi ini review Dari aku Karena Ini juga Termasuk Produk baru Di Probeauty Jadi aku Yang Ini tuh Belum Pernah pake Aku pake Deodoran lain Sebelumnya Dan ini Produk baru Jadi aku Beneran baru Mau pake Aku review Bareng kalian Disini Gitu Oke aku rasa Itu aja sih Buat Cewek Atau cowok Ini tuh Sama aja Cuman beda aroma Jadi Kalian cowok Mau pake Yang cewek Atau si cewek Mau pake Yang cowok Menurutku Gak ada masalah Cuman biasanya Si cowok Memang tetep Pake cowok Karena Baunya itu Lebih Lebih Tajem Gitu loh guys Oke aku rasa Sekian dulu Video dari aku Mohon maaf Kalau Aku agak Sedikit canggung Daripada Video-video sebelumnya Karena Ini first time Aku pake jilbab Jadi aku kayak yang Kayak canggung gitu guys Salting gitu Jadi Aku minta maaf Kalau aku Belum terbiasa Gini Jadi kadang Kayak masih Benerin Gini Kadang kayak ininya Melorot gitu Aku minta maaf Doain semoga Aku istiqomah Oke Terima kasih Kita ketemu Di video aku selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax